Terima kasih Nasib kedua dari nasib yang dibuat oleh Ustadz Laude Yang sering kita dengarkan itu berjudul Bersama Wahda Islamiyah Jangan takut, jangan bimbang, janganlah putus asa Untuk maju, untuk berjuang, demi Islam yang jaya Ku tak takut, ku tak bimbang, ku takkan putus asa Karena Allah bersamaku dan juga kita semua Perjuangan bukan malu, bukanlah hura-hura Perjuangan untuk maju, demi Islam yang jaya Ku tak takut, ku tak bimbang, ku takkan putus asa Karena Allah bersamaku dan juga kita semua Marilah bersama di Wahda Islamiyah Ilmu, amal, dakwah dan juga tarbiah Marilah bersama di Wahda Islamiyah Al-Quran dan Sunnah jadi penoman kita Ayo mari kita bersemangat Ayo kita jangan bermalasan Ayo mari kita bersemangat Ayo kita jangan Sampai jumpa Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Havan Ustadz, agak berisik Ustadz. Oh iya, tapi suara saya jelas. Suara jelas Ustadz, kayak ada getaran-getaran begitu Ustadz. Sudah. Sudah jelas, sekarang saya dekatkan ini mic-nya. Sudah Ustadz. Amin. Pertama-tama, tentu saja, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan karunia nikmat yang begitu banyak kepada kita. Sehingga jika kita ingin menghitung nikmat Allah SWT, maka kita tidak akan pernah sanggup. Karena Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah SWT, maka kalian tidak akan pernah sanggup. Maka sekali lagi, tidak ada jalan lain untuk kita dapat bersyukur kepada Allah SWT, kecuali dengan kita banyak berzikir, mengucapkan kalimat halimah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga kita aplikasikan kesyukuran tersebut dalam meningkatkan, atau untuk meningkatkan amal soleh. yang muaranya adalah ketakwaan yang sebenar-benarnya di sisi Allah SWT. Kita berharap dengan ketakwaan kita yang senantiasa kita pelihara, bahkan kita tingkatkan segala persoalan, segala hambatan, segala rintangan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, diberikan oleh Allah SWT jalan keluarnya. Kemudian salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita sampaikan kepada idola kita semua, kepada suri teladan kita semua, siapa lain beliau adalah berkita Nabi Muhammad SAW. Berikut juga kita sampaikan salam dan salawat kepada para sahabat, para peluang dari beliau, serta umat-umatnya yang di koma, berada di atas tuntunan beliau hingga akhir jaman. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan bersama-sama, mungkin lebih tepatnya adalah mentadaburi surah An-Nas. Di mana aktivitas mentadaburi Al-Quran ini adalah perkara yang sangat penting, yang mungkin ini justru banyak kita lalikkan. Mohon maaf di sini sudah masuk di sana, nanti kalau terganggu dengan suara, bukan terganggu, maksudnya ada suara azan. di mana aktivitas mentadaburi Al-Quran ini adalah perkara yang sangat penting. Bagaimana ini? Kita dengarkan azan dulu. di mana aktivitas mentadaburi Al-Quran ini adalah perkara yang sangat penting. yang dapat di awal. itu masih diatur mereka sangat penting. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Surah Anas adalah surah makiyah atau surah madaniah. Kenapa kemudian menjadi makiyah atau madaniah? Karena memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulaman kita. Namun di sini kita akan menyampaikan bahwasannya surah Anas ini adalah surah madaniah yang berdasarkan pendapat yang ditarjih oleh al-alusi sahib tafsir rohul ma'ani. Beliau memegang pendapat dari kota adah yang mengatakan bahwasannya surah anas ini termasuk surah madaniah. Kenapa? Alasannya karena ini terkait dengan nabi Muhammad s.a.w. terkena sihir oleh orang Yahudi yang berada di kota madaniah. Sehingga inilah yang kemudian dipilih pendapat al-alusi tadi. Sebelum kita kaji ayatnya, ada baiknya kalau kita mendengarkan surah ini dibaca akan terlebih dahulu. Al-Fatihah. 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 Menyebutkan di antara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sifat-sifat yang disebutkan di dalam ayat ini atau di dalam surah ini? Yang pertama, sifat rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sifat al-mulik. Sifat raja. Dan yang ketiga, sifat ul-mulik. Sehingga ketiga ayat ini memberikan arahan kepada kita bahwasannya ketika kita ingin melakukan perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya kita menyebutkan tiga sifat ini. Karena kita disunahkan di dalam berdoa menyebutkan asma wa ta'ala. Maka demikian pula ketika kita terlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari ketala kejahatan. Ya mungkin bisa direspon dulu bagaimana suara saya. Suara saya bagaimana? Jelas? Alphonse, itu suaranya seperti pecah-pecah seperti itu, Ustaz. Mungkin mic-nya ada sedikit masalah. Dari awal saya bicara sudah jelas ya? Suaranya sudah jelas, Ustaz. Cuma ada seperti suara gangguan gresek. Yaitu setiap Ustaz berbicara. Sekarang bagaimana? Atau karena saya pegang itu tadi ya? Fania, kenapa, Suar? Atau karena saya pegang jadi bunyi-bunyi. Ya, sekarang bagaimana? Semakin menjauh, Ustaz. Kecil. Semakin kecil, ya. Bapak, saya enggak pakai meter. Bagaimana kalau begitu? Enggak, enggak kenangan ini, Ustaz. Kecil sekali. Oh, enggak kenangan. Saya enggak tahu apalagi masalahnya ini ya, karena saya sudah pasang headset. Sinar juga. Saya disini. Oke, kita kira-kira masalahnya. Sekarang bagaimana? Sudah lumayan. Apakah ada volume-nya di situ, Ustaz? Mungkin bisa dibesarkan di headphone-nya, Ustaz. Ya, sekarang bagaimana? Lebih jelas? Ya, saya sudah tingkatkan volume-nya. Masih ini, Ustaz. Masih kurang jelas. Apon. Kenapanya? Saya sudah pulangkan sebelumnya. Atau suara saya yang kurang keras mau menggali ya? Ini bagaimana sekarang? Tetap ya? Tetap kurang keras? Belum jelas, Ustaz. Bagaimana kalau saya keluar diseluruh ya? Nanti saya masuk. Mungkin ininya, Ustaz. Bukan sinyal, tapi apa namanya, perangkat mikrofonnya, Ustaz. Apakah jack mikrofonnya coba diputar? Bagaimana sekarang? Terima kasih ya. Bisa dicoba lagi, Ustaz? Sudah aman semua ya? Kalau tidak ada yang menggantar. Belum, Ustaz. Ya. Ini juga sudah saya pasang alat ini. Bagaimana? Tapi terdengar masih bisa dinangkap pembicaraan saya? Terdengar, Ustaz. Tapi sedikit lebih kecil dari yang tadi. Sekarang bagaimana? Sudah agak lebih jelas. Tetap masih kecil ya. Iya, Ustaz. Masih... Volumenya masih agak kecil, Ustaz. Bagaimana caranya ya? Karena di sini saya sudah full semua volume saya. Iya. Ini juga sudah full. Apalagi kalau saya tidak pakai headset, saya tidak kedengaran sama sekali. Nah, Ustaz. Kita lanjut saja, Ustaz. Lanjut saja ya. Karena... Saya kurang tahu lagi sudah ini cara menyetilnya. Iya, tidak apa-apa, Ustaz. Saya lanjut saja ya. Mungkin nanti di-edit setelah di-upload. Ya, tadi bahwasannya dalam tiga ayat pertama di surah An-Nas ini. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk menyebutkan sifat-sifatnya tersebut ketika kita ingin melakukan perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala mara bahaya. Kenapa, apa hikmahnya? Yang pertama, sifat yang pertama adalah rububiya Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana manusia akan tertarik. Manusia akan yakin ketika dia berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena rub itu artinya yang menguasai, yang mengatur seluruh alam semesta. Sehingga yang menciptakan termasuk rububiya Allah subhanahu wa ta'ala, menciptakan. Sehingga keyakinan ini membuat manusia yakin. Bahwa saya pantas meminta perlindungan kepada Allah karena milik Allah subhanahu wa ta'ala lah semua yang ada di dunia ini. Itu yang pertama. Kemudian malikin nas. Dengan sifat Allah yang kedua, raja. Di atas segala raja. Sehingga ketika ada rasa khawatir, rasa takut dengan raja. Baik raja jin atau raja-raja yang jahat yang akan melakukan kejahatan kepada manusia, itu semua akan tersingkirkan rasa takut kepada mereka karena manusia telah berlindung kepada yang maha raja. Yang menguasai raja-raja yang jahat. Kemudian yang ketiga, sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah uruhiyah. Keyakinan bahwasannya, semua ibadah harus dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ibadah harus dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk rasa takut. Rasa takut tidak boleh ditempatkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan tiga sifat ini, membuat manusia benar-benar yakin bahwa mereka tidak salah dalam berlindung. Mereka berlindung kepada yang maha kuat. Kepada yang maha menguasai alam semesta. Kemudian, bahwasannya di setiap manusia itu selalu disertai dengan yang namanya korib. Setan yang bernama korib. Di mana perang korib ini pada setiap manusia adalah mengajak kepada perbuatan fahisya. Perbuatan keji. Dan hebatnya lagi dia ini, menjadikan perbuatan keji itu adalah indah di mata manusia. Makanya jangan heran ya. Perbuatan maksiat itu kenapa lebih nikmat kadang-kadang gitu ya bagi orang yang memperturunkan hawa nafsunya. Lebih nikmat ya. Pencil sekali kan? Sudah bagus ya, Alhamdulillah. Coba lihat. Kenapa orang, kita ambil contoh real saja ya. Orang kenapa senang menakukan pajaran daripada menikah. Ini bagian anak-anak muda ya. Karena memang di sana ditunggangi oleh korin-korinnya masing-masing. Perbuatan itu dijadikan indah bagi mereka. Ketika mereka sedang telponan, ketika mereka sedang chattingan. Itu sangat indah dilakukan ketika masih dalam keadaan tidak halal atau diharamkan. Itu karena memang tugasnya atau korannya korin ini. Ikhwafillah rahmani wa rahmatullah wa ta'ala jadu. Ini gabung dengan akhwal juga ya. Saya diri tadi cuma bilang ikhwafillah. Ya, kita lanjut. Hal ini telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sabdanya. Tiada seorang pun dari kamu, Mata Rasulullah SAW, Melainkan telah ditugaskan terhadapnya korin. Korin itu apa? Teman dari kalangan setan. Teman setan yang mendampinginya. Mungkin ada yang bertanya, apakah Rasulullah juga memiliki jinkorin? Jawabannya, ya. Ini dijawab langsung oleh Rasulullah SAW. Ya, kata beliau. Hanya saja Allah membantuku dalam menghadapinya. Akhirnya, ia masuk Islam. Maka ia tidak memerintahkan kepadaku, kecuali hanya kebaikan. Ini khusus untuk Nabi SAW. Ya, tetapi, umat beliau secara umum, memiliki korin-korin yang sangat biasa mengajak kepada fahisyah. Ya, perbuatan-perbuatan buruk. Jamaah, ikhwah, dan akhwah, rahimah, nih, warahmatullahi wabarakatuh, jamiaan. Dan, hal ini juga ditunjukkan oleh ribu ayat dari anak s.a.w. tentang kisah sefiyah yang berkunjung kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang ibtikaf. Dan ketika Rasulullah mengantarkan sefiyah, lalu lewatlah dua orang sahabat. Lalu, lewatlah dua orang sahabat. Maka, Rasulullah menegur mereka dan mengatakan kemudian, kedua sahabat itu mengatakan Subhanallah ya Rasulullah. Rasulullah kemudian bersabda kepada mereka Mari kita perhatikan ini penjelasan Nabi. Sesungguhnya, syaitan itu mengalir dalam tubuh anak Adam melalui darah. Darahnya. Dan sesungguhnya, aku merasa khawatir bila dilemparkan sesuatu perasaan kabur ke dalam hati kalian berdua. Ini se-level para sahabat. Ini level para sahabat. Rasulullah khawatir. Khawatir mereka berperasaan kabur kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita ini yang kita ada rekomendasi dari Allah SWT di dalam Al-Quran. sebagai manusia yang baik. Tentu lebih utama. Oleh karena itu, jika kita sudah mengetahui hal tersebut, apa yang mesti kita lakukan ikhwah dan akhwat sekalian, tentu kita berlindung kepada Allah SWT. berikutnya, min syarril waswasil khanas. Kita perhatikan ayat ini baik-baik. Tadi, saya sudah bacakan bahwa surah Anas ini ada tiga sifat Allah SWT yang disebutkan di dalamnya. Hanya untuk berlindung pada satu kejahatan. Coba perhatikan ini. Kita berlindung kepada Allah SWT dengan menyebutkan tiga sifat Allah yang mulia untuk berlindung dari kejahatan, satu kejahatan saja. Tapi mari kita simak pada ayat sebelumnya atau pada surah sebelumnya di surah Anfala. Di surah Anfala, di situ disebutkan berlindung kepada Allah SWT kepada sifat Allah SWT yang hanya satu sifat saja. berlindung dari tiga keburukan. Ini sebaliknya. Kenapa ternyata di dalam surah Anas ini bahayanya kejahatannya itu melebihi kejahatan pada surah Al-Fal. kejahatan tukang sihir, kejahatan orang yang dengki. Siapa yang dimaksud yang lebih berbahaya kejahatannya adalah Syautan. Syautan yang dapat bersembunyi, membisikkan ke dalam hati-hati manusia keburukan. seperti itu. Jadi ini hikmahnya. Kenapa Allah SWT memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah sampai kita disuruh menyebutkan tiga sifat Allah tadi. Karena dahsyatnya kejahatan dan ini harus kita waspadai. Nanti saya akan tarik kesimpulan di akhir pembahasan ini. Disini disebutkan oleh sahabat Syed Ibn Jubair. Beliau meriwetkan dari Ibn Abbas bahwa sehubungan dengan makna ayat Al-Waswa Sil-Khan-Nas bahwa setan itu bercokol menempel di hati manusia ini. Setan itu menempel di hati manusia. Dimana hati manusia ini merupakan sistem paling utama di dalam tubuh manusia. Kita sudah tahu semua hadisnya itu. Bahwa hati ini merupakan raja bagi tubuh manusia. Kalau dia baik maka baiklah semuanya. Sebaliknya inilah yang kemudian diincar yang dikuasai oleh Syaitan. Tetapi hal itu terjadi apabila manusia lupa berzikir kepada Allah SWT. Jadi kalau dia berzikir kepada Allah disini disebutkan dalam tafsirnya dalam tafsir Imam Ibn Qasir yang disebutkan oleh Ibn Abbas bahwa ketika manusia berzikir kepada Allah maka syaitan bersembunyi. Ya masyaitan bersembunyi. Ingat syaitan cuma bersembunyi berarti ada peluang kembali untuk ya ada peluang untuk kembali menggoda manusia. Makanya syaitan tidak pernah menyerah. Kalau kita bisa tidur mereka tidak tidur. Mereka selalu mengawasi mereka selalu mengincar. Makanya perkara ini perkara yang sangat berbahaya. Sangat sangat berbahaya. Ikhwakillah Rahmanim 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 Allah Ta'ala Jamihan Alladhi yuwasbisufi sudurin nas Alladhi yuwasbisufi sudurin nas yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. mungkin timbul pertanyaan kita bertanya ayat ini hanya menyebutkan manusia. Apakah jin termasuk di sini? Apakah jin termasuk dalam ayat ini dimana dia akan divisikan juga oleh Syautan? Ibnu Jari dalam kitab Tafsir Ibnu Kesir mengatakan bahwa lafaz rizalun minan jin lafaz rizalun minan jin dimana artinya laki-laki dari kalangan jin ini menunjukkan bahwasannya jin juga termasuk dalam ayat ini masuk masuk dalam kata an-nas dan untuk mempertegas itu ditutup dengan ayat yang terakhir minal jin natiwan nas dari godaan atau bisikan jin dan manusia begitu juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah al-an'am ayat 112 yang berbunyi dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap itu musuh yaitu syetan dari jenis manusia dan dari jenis jin sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia jadi kesimpulannya adalah ya dari ayat yang terakhir ini bahwasannya jin juga termasuk disini yang akan dibisikkan ke dalam hatinya kejahatan oleh syaitan ikhwah dan akhwah rahimah rahimah ta'ala jenis demikianlah isi atau kandungan surah anda ini sebagai kesimpulan dan pelajaran bahwasannya belajar ilmu agama ya belajar ilmu agama sangat penting untuk kita lakukan dalam kehidupan ini ya karena dengan kita belajar ilmu agama dengan kita belajar ilmu syari'i terutama ilmu yang berkaitan dengan mengenal sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini akan membuat kita semakin tahu ya semakin sadar dan semakin menguatkan piyakinan kita bahwasannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang patut untuk kita jadikan sebagai pelindung dan tidak ada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang patut untuk kita takuti terutama karena tadi syaitan ini adalah musuh yang tersembunyi yang tidak tampak sehingga kita tidak bisa melawannya dengan tenaga dengan pikiran kita maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali berlindung kepada yang maha kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan perlindungan yang kita mohonkan itu akan semakin kuat ya kita yakini ketika kita benar-benar mengenal mengenal Allah subhanahu wa ta'ala apalagi kita sekarang ini berada di zaman ya berada di era yang penuh dengan godaan penuh dengan apa namanya ujian ya terutama yang dapat menggelincirkan kita pada perbuatan-perbuatan dosa saya kira banyak sekali pintu-pintunya dan di antara contohnya adalah bagi teman-teman atau ikhwah yang bekerja di tempat di sana banyak banyak uang begitu ya ini sangat kuat godaan disitu ya atau sekarang ini kita yang diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala handphone handphone ya ini adalah di antara potensi yang dapat membuat kita lupa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala lupa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena terlalu banyak berkecimpung di mesos dan lain sebagainya apalagi yang kita baca bukan konten-konten dakwah ya ini akan membuat kita terlalai dari dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala makanya jangan heran ketika masalah-masalah kemudian timbul jangan heran ketika motivasi kita untuk belajar kemudian berkurang jangan heran ketika ibadah kita sekali untuk kita tingkatkan itu kenapa karena hati kita sedang kosong dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan zikir yang paling utama ya adalah berzikir dengan menutup ilmu agama berzikir dengan hadir berhadir di dalam majelis-majelis ilmu karena hal tersebut yang akan membimbing kita untuk semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan semakin mengenal tipu daya syaitan dan yang terakhir sebagai pelajaran kita adalah sekalipun kita mengenal ya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dari proses belajar-belajar yang kita lakukan tapi jangan lupa untuk terus bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya bermohon jangan merasa masa ini kan sudah banyak belajar ilmu syari saya ini sudah ikut taklim saya ini sudah tarbiyah tapi ketika kita tidak bermohon tidak berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala perkara ini kelihatan tapi sangat menentukan kekuatan jiwa kita kekuatan keistikoman kita ya mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini dapat memberikan manfaat kepada kita memberikan motivasi kepada kita untuk kembali ya memanfaatkan sisa-sisa hidup kita ini untuk ya beramal soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya dengan kemudian kemudian amal soleh yang didasari dengan ilmu syari tentunya dan yang kedua mudah-mudahan dengan ini kita diingatkan kembali untuk banyak berdoa banyak berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian yang dapat saya sampaikan mohon maaf atas segala kesalahan dan ketiruan saya tutup subhanahu wa ta'ala insya'ala ala ila ila anta sisa-sisa hidup wa ta'ala ala ila assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh alaikum warahmatullahi syukran wa jazakallah kepada Ustaz Hirawan Abu Usama semoga Allah membalas kebaikan dan semoga bermanfaat bagi kita semua sebelum kami tutup kami mohon maaf bila ada kata-kata dan sebelum kami tutup mungkin ada pertanyaan silahkan ya tidak ada pertanyaan Ustaz syukran razakallah sekali lagi kami mohon maaf bila ada salah anda wa Allah memu'anakul wa bila kitab wa lidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Afan Ustaz kayaknya ini ada pertanyaan baru masuk masih live kayak ini ini ada pertanyaan ini masih live mampung orangnya masih live juga dicukupkan ini tergantung Ustaz irawan kalau masih disini bagaimana Ustaz belum disitu belum Ustaz mungkin berapa menit lagi satu pertanyaan ini yang bisa bisa dijawab bisa nanti suruh insyaallah silahkan ini pertanyaannya bagaimana bagaimana menghilangkan rasa waswas yang pertama yang pertama yang pertama ya ini kita mengulang saja lagi apa yang saya sampaikan tadi waswas itu bersumber dari pertama ketidaktahuan sehingga sehingga masih samar-samar ini benar atau tidak maka untuk menghilangkan ketidaktahuan itu tidak ada jalan lain kecuali belajar agama belajar ilmu syari makanya nasihat ulama kita belajar ilmu syari itu porsinya bahkan lebih banyak harusnya lebih banyak daripada makan dan minum kita kalau makan dan minum kita tiga hari eh tiga hari satu hari bisa satu hari bisa tiga kali maka menurut itu agama harus lebih banyak daripada karena kasus-kasus masalah-masalah sangat banyak dalam kehidupan kita ini yang pertama yang kedua ya ada pun sarana-sarananya tadi bisa dengan ikut langsung kajian ketika kita tidak tahu langsung bertanya seperti ini itu yang paling utama atau membangkannya dengan membaca buku ya lantuan youtube cara-cara maustad itu yang pertama kemudian ketika kita sudah mengilmui sesuatu ya kemudian masih ada keraguan-raguan maka tidak ada jalan lain kita tahu itu adalah dari syaitan maka berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya dengan yang mengucapkan ta'u ta'udzubillah wa nasyokhan wa rajim seperti itu atau dengan dasar atau dari surah ini kita berlindung dengan membaca surah al-nas ini seperti itu Allahu'ala masih ada pertanyaan cukupkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namastam